Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengajak Anda masak sayur cekron Sayur cekron atau bayam liar Ikuti ya masak sayur segar bersama saya di resep ermah Masak sayur cekron Nih sudah hampir masak sudah bisa dihidangkan Terima kasih telah menonton! Hari ini saya akan mengajak Anda masak cekron Ini cekronnya Apa itu cekron? Cekron adalah bayam liar Bayam liar Di sini bayamnya ada durinya ya Ini ada duri Tidak seperti bayam, daunnya lebih kecil, lebih halus Yuk kita akan masak cekron Atau bayam liar ini Dengan resep Orang kampung Yuk ikuti saya masak cekron di resep ermah Umbunya di sini ada bawang merah, bawang putih Ini temu kunci atau kunci ya Temu kunci Kemudian beras yang kita rendang sebentar Tambahkan garam, gula, dan penyedak rasa Langsung diulek bumbu-bumbunya Ini berasnya diulek sampai halus Ini Daun merah Ada kunci Temu kunci Terima kasih telah menonton! Sudah halus Siap Kita campurkan dengan kuahnya Seperti ini Bumbunya sudah siap Dicampur dengan kuahnya Yuk langsung kita masak Siap Siap Dicampur dengan kuah Ini airnya sudah panas Diaduk-aduk Kuahnya diaduk-aduk Sampai mendidih Hingga benar-benar mendidih Nanti Dicoba dulu Rasanya Pas Sudah pas Apa belum Kuahnya Ini kuahnya ini segar Bisa Bisa juga disajikan Untuk Orang yang sedang sakit Ya Ini Semuanya sedang Dan sehat Setelah benar-benar mendidih Seperti ini Sayur Sayur Cekronnya Siap Dimasukkan Ini Sayur Cekron Bayam Liar Aduk Sekar Aduk Segar Rasanya Harum Sayur cekron ini harum dan baunya memang benar-benar segar enak daripada bayam kita masak hingga agak empuk jangan terlalu lama ya ya semoga bermanfaat buat anda dan bisa dicoba yuk masak buat keluarga sudah masak sudah bisa dihidangkan ini segar sayur cekronnya cocok untuk menu sarapan pagi atau siang juga baik untuk kesehatan buat orang sakit juga bagus sayur ini masanya yang segar dan aromatikron yang harum semoga manfaat ya semoga manfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat masak di rumah Selamat menikmati